Liverpool katanya mengincar Invincible katanya mengincar Treble tapi kok malah kalah lawan Atletico Madrid kalah melawan Watford dan kalah melawan Chelsea apakah ada yang salah dengan Liverpool sekarang atau Liverpool mulai panik atau fans Liverpool yang lebih ambisius daripada Jurgen Klopp atau malah fans Manchester United yang memang lebih heboh daripada fans tim-tim yang di kalahkan oleh Liverpool analisanya ada dalam kacau episode bukan kacau episode kali ini dalam suasana yang berbeda karena menggunakan backdrop yang dulu pernah kita pakai untuk press con kali ini gue pengen ngomong langsung tentang kekalahan Liverpool yang tiga kali beruntun kalah setelah West Ham menang Norwich menang tapi kemudian kalah di Champions League kalah di Premier League dan juga kalah di FA Cup FA Cup sudah tidak ada peluang lagi karena sudah kalah oleh Chelsea Premier League masih sangat jauh 22 poin kalau saya tidak salah berarti benar dan di Champions League masih ada di partai home melawan Atletico Madrid apakah sekarang waktunya untuk fans Liverpool panik apakah sekarang waktunya untuk fans Liverpool tidak percaya dan apakah sekarang waktunya Liverpool akan kepleset lagi yang jadi problem juga adalah kenapa sampai tiga pertandingan kekalahan tadi Liverpool tidak mencetak gol gue dari sisi CEO atau COO mencoba untuk menganalisa dan mencoba untuk memberikan komentar bukan cuma dari sisi sebagai fans beratnya Liverpool bahwa inilah dia sepak bola ketika kita melihat Liverpool dalam periode dari awal musim sampai dengan sekarang di Premier League sebelum menghadapi Watford hanya mengalami seri satu kali dan akhirnya kalah atas Watford yang kita tidak boleh lupa sebenarnya ini bukanlah standar Liverpool yang kita lihat dalam beberapa dekade atau satu dekade terakhir ini kalau kita melihat Liverpool dengan satu kali seri saja ini merupakan sebuah prestasi yang benar-benar menjadikan standarisasi kepada tim Liverpool ini sangat tinggi seperti yang pernah dikatakan oleh Sabto Hario dalam salah satu episode DPI sehingga ketika akhirnya jatuh dan jatuhnya menghadapi tim bawah seperti Watford maka ini akan menjadi sebuah bahan kepada pendukung tim-tim lain yang sudah frustrasi juga karena siapa lagi nih yang bisa ngalahin tim Liverpool apalagi kalau yang ngalahin tim dengan basis pendukung yang tidak terlalu banyak di Indonesia ya ialah Watford maka semua anti fansnya Liverpool akan menjadi satu bersatu, gotong royong, tepas seliro untuk bisa mengutarakan undek-undek mereka terutama kepada para influencersnya Liverpool seperti gue yang selalu pasang badan untuk Liverpool celahan datang, komen-komen yang kejam datang dan juga bully-bullyan datang but that's normal gue menerima itu semua dan gue juga melihat itu menjadi sebuah fakta bahwa sebenarnya banyak followers gue yang dari pada saat awal musim sampai dengan sebelum di Kalian Watford itu ternyata ngumpet dan menunggu momen seperti kemarin baru keluar dan ramai sekali dan itu udah kelihatan ketika Atletico menang padahal menangnya itu di kandangnya Atletico loh bukan ke sebuah hal yang wajar ya ketika sebuah tim di Champions League berhasil menang di kandangnya sendiri tapi ini kayaknya heboh banget cuman apesnya di Premier League kalah lagi lawan Watford 3-0 pula dan disama-samakan dengan MU yang menang atas Watford Watford kalah menang atas Liverpool maka MU lebih besar dari Liverpool silly tapi gak apa-apa itu adalah sebuah analisa yang bisa dilakukan oleh para pendukung tim itu ya lebih apes lagi di FA Cup lawan Chelsea kalah juga dan dalam 3 pertandingan itu tidak mencetak gol gue akuin berarti sedang ada yang salah ketika sampai 3 pertandingan kalah tanpa mencetak gol dan ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi juruin klub dan staff kepelatihan untuk mencari jalan keluarnya ketika menghadapi Atletico jawabannya adalah kita akan lihat ketika bermain di kandang kita ketika menghadapi Watford jawabannya adalah akhirnya kita tidak lagi memikirkan rekor tidak terkalahkan dan kita akan bisa bermain free football lagi dan ketika menghadapi Chelsea jawabannya adalah bahwa ada beberapa faktor non teknis yang membuat Liverpool tidak bisa memenangkan pertandingan apapun itu no excuse Liverpool mengalami kekalahan dalam 3 pertandingan itu tetapi secara analisa gue disini menunjukkan bahwa Liverpool adalah sebuah tim yang kalau dalam bahasa lagu Liverpool juga manusia yang bisa mengalami kekalahan tapi apesnya kalah 3 kali berturut-turut tapi Liverpool sebenarnya menurut gue mengalami sebuah proses yang sewajarnya dalam sebuah tim dan dalam proses yang positif kenapa gue bilang demikian karena fakta-faktanya sebagai berikut ketika tahun 2016-2017 Liverpool sebelumnya diluar dari 4 besar tapi kemudian di musim itu Liverpool masuk ke dalam 4 besar dan mulai masuk lagi di zona Liga Champions dan di tahun yang sama Liverpool masuk ke dalam final Europa Cup ketika itu menghadapi Sevilla dan apesnya setelah Sturis mencetak gol Sevilla membalas dengan gol-gol balasan yang membuat mereka menang dan Liverpool kalah menjadikan momen lagi bagi Jurgen Klopp dikatakan spesialis finalis seperti ketika Hector Cooper tapi musim berikutnya 2017-2018 Liverpool berada dalam posisi yang sama di Premier League peringkat keempat masuk lagi di Champions League namun ada peningkatan masuk ke final Champions League tidak ada juga yang memprediksi bisa masuk ke sana walaupun akhirnya lagi-lagi dengan Kariusnya mengalami kekalahan atas Real Madrid dan membuat lagi Jurgen Klopp dikatakan tidak Jurgen Klopp dikatakan tidak akan pernah menjadi pelatih yang sukses membawa timnya juara 2018-2019 mepet banget sama yang namanya City bahkan sudah unggul tapi karena di bulan November mulai flop serinya banyak banget walaupun akhirnya saat panjang musim bener cuma kalah satu kali ya musim lalu ya cuma kalah satu kali tetapi akhirnya diselip oleh City dan gagal menjadi juara karena serinya banyak banget tapi ada progres lagi apa peringkat kedua hampir juara dan comeback menghadapi Barcelona menjadi kunci dan akhirnya menjadi juara Champions League dalam anti-climax final menghadapi Spurs kembali ada peningkatan masuk ke dalam musim 2019-2020 musim ini pertanyaannya apakah Liverpool hoki aja musim lalu bisa kayak begitu atau emang bener-bener kandidat juara dengan tim yang tidak lagi menambah pemain superstar atau bintang ternyata Liverpool sampai dengan sebelum kalah atas Watford hanya mengalami seri satu kali dan sisanya menang dan serinya itu memang bete-nya adalah lawan Manchester United untuk tim untuk fans Liverpool ya kenapa mesti Manchester United sampai akhirnya pertanyaannya bukan lagi apakah Liverpool kepleset atau enggak tetapi pertanyaan adalah di pertandingan kapan di tanggal kapan Liverpool akan jadi juara bahkan untuk teman-teman untuk gue termasuk tanpa kita waktu itu memikirkan ada sebuah wabah yang luar biasa di dunia ini kita sampai mau ke Inggris tuh mikir di matchnya mana ya pas Liverpool jadi juara saking udah pastinya waktu itu hitung-hitungannya itu kalau enggak lawan City kalau menang terus dan juga kompetitornya menang terus atau lawan Aston Villa di kandang sendiri tetapi ternyata dalam perkembangannya City dan Leicester pun sering kalah sehingga perhitungannya kalau Liverpool menang terus dia akan juara melawan Crystal Palace atau di kandang Everton karena lawan-lawannya mulai kepleset sendiri tetapi akhirnya justru Liverpool sendiri yang kepleset menghadapi Watford sehingga mundur lagi nih berarti akan balik lagi ke jadwal kalau Liverpool menang terus kalau enggak lawan City lawan Aston Villa dan itu adalah di momen yang harusnya gue bersama dengan teman-teman yang menang kemarin akan berangkat namun kemudian tiba-tiba heboh karena ternyata Champions League bisa kalah ini bisa kalah Invincible mimpi kali lu dan juga FA Cup kalah nah ini gue harus terangin dulu gue enggak tahu ke fans yang lain dan gue termasuk yang enggak setuju buat fans yang lain yang memang berbeda pendapat sama gue buat fans Liverpool gue enggak pernah lagi di musim ini berambisi kalau Liverpool juara di Champions League karena itu bonus aja toh kita udah menang 6 kali musim lalu juga menang kalau emang itu tidak menjadi momen yang membuat kita urgent kenapa mesti itu diutamakan tapi toh tetap lolos tapi pasti kalah 1-0 sama Atletico Madrid so what yang penting Liga Karabok Cup yaudahlah udah kalah waktu itu Lona Stone Villa dengan anak-anak muda ya wis Liga eh ternyata kalah sama Watford yaudah kita tunggu di pertandingan berikutnya ya flop lah 1 kali ini kemudian diramaikan dengan Invincible-nya yang gagal dari Arsenal yang gue mau bilang fans Arsenal banyak diantara kita fans Liverpool juga tidak berambisi kok untuk Invincible buat kita yang penting itu 30 musim yang enggak jadi juara bisa jadi juara jadi enggak usah diungkit-ungkit masalah Invincible Invincible itu kayak media meramaikan karena udah mau deket sama rekornya Arsenal dan ini mungkin juga jadi kepikirannya para pemain Liverpool yang akhirnya beban kan dan akhirnya juga mengalami kekalahan dan dikatakan udah akhirnya bisa bermain bebas lagi tapi ternyata di FA Cup kalah lagi tapi bagi gue gak ada excuse kemarin kalah yaudah kalah tapi mungkin ini menjadi blessing in disguise menjadi berkah di momen sulit karena dengan akhirnya kalah di FA Cup udah deh bener-bener aja fokus antara Liga Inggris sama Champions League dan kalau boleh yang penting amankan dulu nih krusialnya adalah pertandingan selanjutnya lawan Bournemouth karena sudah kalah tiga kali beruntun tanpa mencetak gol maka analisa gue kalau sampai gak bisa cetak gol lagi atau gak menang menjadi sebuah hal yang akan bahaya buat Liverpool kita kebelakangin aja dulu lawan Atletico Madrid tapi disitulah momennya yang akan membuat kita melihat apakah Liverpool memang ada problem dan kalau pun ada problem apakah kebangkit lagi atau enggak ketika melawan Bournemouth tapi di akhir kacau kali ini at least kalau sampai Champions League lepas FA Cup lepas Carabao Cup sudah lepas tapi Liverpool menjadi juara di musim ini berarti lagi-lagi trend klub membawa tim ini naik perlahan-lahan dari tahun 2016-2017 dengan prestasinya berarti tetap berada pada tracknya karena kalau di musim ini tiba-tiba kita treble di musim ini kita tiba-tiba bukan kita kan kita lagi jadi CEO ya di musim ini Liverpool tiba-tiba treble di musim ini Liverpool tiba-tiba invincible maka ini tidak sesuai dengan kodrat tidak sesuai dengan kodrat yang sudah dibawa oleh Jurgen Klopp bahwa dia membawa tim ini naik pelan-pelan pelan-pelan seperti sebuah hasil seperti sebuah proses yang tidak akan mengkhianati hasil gue ibaratkan ini dengan orang yang tiba-tiba ngetop di sosmed meledak tiba-tiba tapi abis itu hilang mendingan dia yang naik pelan-pelan setiap tahun dia naik setiap tahun dia naik tapi dia sustain contohnya 2013 Jebret itu mulai naik tapi dia pelan-pelan pelan-pelan baru dapat iklan di tahun 2017-2018 2019 masih dipakai 2020 masih dipakai pelan-pelan gue gak tau lu orang yang memang senang dengan tiba-tiba meledak tapi drop atau orang yang pelan-pelan tapi konsisten dan tetap bertahan nah gue melihat Klopp dengan kekalahan demi kekalahan kemarin ada pada jalur yang pelan-pelan tapi konsisten dan berprestasi tinggal kuncinya adalah ketika menghadapi Bormuth tidak ada orang yang mencapai tangga ke-20 kalau tidak melewati tangga yang pertama tangga yang kedua sampai dengan tangga ke-19 karena dia gak ada lift jadi dia harus naik sama orang naik lift juga harus melewati tangga harus melewati lantai kecuali lantai 4 karena banyak kepercayaan lantai 4 itu katanya dilewatin aja tapi harus langkah demi langkah tahap demi tahap dan gue setuju kalaupun akhirnya kalah bahwa Liverpool ada masalah tapi kita lihat bagaimana Klopp dengan timnya membuka-membuka jalan keluar memberikan jalan keluar ketika menghadapi Bormuth dan selanjutnya kalau memang iya berarti tetap fans Liverpool gak boleh panik fans Liverpool gak boleh kecewa fans Liverpool harus tertawa di akhir musim bahwa akhirnya kita menjadi juara akhirnya Liverpool menjadi juara setelah 30 musim dan kita di track yang benar mau invincible mau treble itu adalah di tahun selanjutnya dan tahun selanjutnya lagi zamannya era Jurgen Klopp ini adalah tidak dalam kodratnya ketika kita akan langsung dari juara Champions League tanpa juara Premier League langsung mau treble dan juga mau invincible biarlah kita nikmati proses kekalahan demi kekalahan biarlah Liverpool menikmati proses kekalahan demi kekalahan ini tetapi mencari jalan keluarnya menghadapi Bormuth dan akhirnya menjadi juara untuk kemudian pelan-pelan di musim depan ada target lagi yang mau dicapai bos bayangin kalau Liverpool juara musim ini gak terkalahkan terus treble lu bayangin gak musim depan apa malah gak berantakan apalagi mau dikejar sama Liverpool dan yang terakhir banget bahan celaan apa yang bisa diberikan oleh fans anti Liverpool kalau Liverpool menang semua dan gak pernah kalah dan treble jadi berikanlah kesempatan ini untuk mengevaluasi pasukannya Jurgen Klopp dan kesempatan untuk membuat Liga Inggris jadi seru lagi banter antar penonton lebih rame lagi kita nikmati saja tapi kalau akhirnya kalah sama Bormuth maka abaikan kacau kali ini karena berarti Liverpool benar-benar kacau pemirsa demikian kacau kali ini yang gue buat sambil kacau sampai ketemu lagi di kacau berikutnya cebret selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati